Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level pada video kali ini. Saya ingin membahas analisa saham BHIT atau MNC Asia Holding TBK. Jadi ini merupakan induknya dari grupnya MNC Asia Holding, jadi ini induknya teman-teman ya. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 3 April 2023 dan hari ini tanggal 15 April hari Sabtu ya. Jadi hari Jumat kemarin itu diperdagangkan minus 1 poin atau turun 1,85 persen harganya jadi 53. Nah seperti biasa kita akan cek dulu price performance-nya. Kalau kita cek price performance-nya teman-teman ya ini kebanyakan yang megang saham ini sedang floating minus. Ya terutama jangka panjang ini hampir 90 persen ya floating minus-nya. Kemudian untuk 5 tahun saja sudah separuh lebih dan ini 3 tahun yang lalu. Naik 3 persen ya, ini naik 3 persen. Kemudian 1 tahun yang lalu ini minus, 6 tahun minus jadi banyak minus semua ya, 1 minggu nggak kemana-mana. Haga tertingginya setahun terakhir ada di 85 paling tinggi, terendahnya di 52. Jadi ini mepet banget ke 52, bahkan ini mepet ke angka 50 teman-teman ya. Oke seperti biasa nanti kita akan membahas saham BHIT ini dari 4 analisa ya. Yang pertama kita akan cek dari fundamentalnya ini perusahaan apa, kemudian secara umum kinerjanya seperti apa, kemudian dari seasonality, kira-kira di bulan apa biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, apa yang terjadi di perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kemudian terakhir dari technical ya, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke ini seperti biasa kita akan kenal lebih dulu company backgroundnya ya, ini sudah berdiri sejak 89 ya, MNC Asia Holding. Ini dikenal sebagai MNC Group, jadi ini puncak-puncaknya teman-teman ya, pucuknya di Indonesia ya. Berkembang, ya ini grup nasional, nanti ini di grupnya Pak Haritanu ya, mesinnya teman-teman sudah tahu Pak Haritanu ini juga salah satu pengusaha yang terjun di bidang politik ya. Ketua Umumnya Perindo, ya. Jadi intinya MNC Group ini ada tiga bidang, ada media, ya media ini nanti di undernya BMTR, kemudian jasa keuangan ada entertainment, hospitality ya, atau perhotelan. Ya jadi kira-kira seperti itu nanti akan jelaskan lebih lanjut, ini sudah listing di bursa 97 dengan IPO price-nya 700. Ya dan ini harganya sekarang hanya tinggal 53 tadi ya kalau nggak salah. Jadi turunnya cukup dalam teman-teman ya. Oke, ini adalah overview ya dari perusahaannya, karena ini perusahaan holding ya, pastinya banyak sekali anak usaha di bawahnya ya. Bahkan di sini ada holding lagi ya, kalau ini kan media and entertainment ini tadi holdingnya ada satu lagi namanya BMTR, juga sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Ya, ini ada MNC N juga, sudah kita bahas juga. Jadi ada beberapa ini banyak yang TBK ya, MNC Land juga, ini belum ada MNC Energy juga, ini TBK juga. Ya jadi ini mencakup semua perusahaan inti ya, jadi intinya ada media, ini BMTR sudah dijelasin ya. Ini media, kemudian ada financial services ya, ada bank, terus ada sekuritas ya, ada sekuritas, kemudian ada payment gateway, kemudian ada multi finance, ada asset management juga, ada asuransi, kemudian ada ini MNC Land ya. MNC Land ini ada hospitality and others, ada MNC Bali Resort, punya resort, kemudian Jakarta, hotel, US Inn, ada MNC Tower, MNC Plaza, dan sebagainya ya. Kemudian ini ada energy juga ya, practical resources ya. Oke, jadi ini kira-kira teman-teman ya, gambaran holdingnya besar sekali, ya ini perusahaannya sangat buahnya ya dan besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat pendapatan BHIT ini, berarti ini semua adalah laporan konsolidasian dari anak usahanya ya, tadi yang segitu banyaknya ya, grupnya. Jadi ini secara jangka panjang ini, kalau kita lihat grafiknya naik ya, kecuali 2020 turun tipis ya. Turun tipis, namun ini sudah pulih ya, 2021 sudah lebih tinggi daripada 2019. Untuk laba kotornya pun demikian ya, ini grafiknya naik terus, laba usahanya grafiknya naik terus, laba bersihnya juga ini lebih kefluktuatif, tetap pun cenderung naik juga teman-teman ya, ini pernah rugi sekali di 2015. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya secara grup ya, ini mestinya cukup stabil ya, karena ini kan grup besar ya, mestinya angkanya nggak terlalu fluktuaktif. Beban pokok penjualannya, kemudian beban usahanya, ini menurun ya, ini juga menurun secara jangka panjang dari 2017. Penghasilan atau beban lain-lainnya ini juga cenderung nggak berubah terlalu jauh ya. Labah bersihnya ini naiknya cukup signifikan dari yang dulunya cuma 1 digit, bahkan cuma 3,9, sekarang jadi 14,8. Ya, kalau kita lihat ini karena, ya ini teman-teman ya, beban pokok penjualannya turun, beban usahanya turun ya. Ya, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini peningkatannya cukup oke ya, dari sisi laba bersihnya secara prosentase dari pendapatan. Oke, kemudian inilah kinerja jangka pendeknya ya, dari 2021 ke 2022, untuk pendapatannya naik tipis 1,2 persen, meskipun tetap naik. Kemudian laba kotornya juga naik, 2,3 persen, laba usahanya naik 5,4 persen, dan laba bersihnya naiknya 5,7 persen. Jadi ini pendapatannya setahun sekitar 18 triliun teman-teman ya, jadi besar sekali ya. Kemudian laba bersihnya juga 2,6 triliun dalam setahun ya, untuk secara struktur pendapatannya ini nggak berubah banyak ya, dan ini turun ya teman-teman ya. Beban pokok penjualannya turun, beban usahanya turun, beban lain-lain juga turun ya, sehingga tadi laba bersihnya otomatis keangkat jadi 14,8 dari 14,2 dari pendapatan. Nah sekarang kita cek valuasinya ya, pada saat video ini dibuat itu price to book value-nya ada di 0,27 dan PRP ratio-nya ada di 6,25. Ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini pernah diperdagangan di atas 1 ya, 2014 ke belakang, 2014, 2013, 2012, 2011 ya di atas 1. Kemudian perlahan turun, 2016 turun, ya 2016 ini ada rate issue teman-teman ya, nanti akan dibahas ya, ada rate issue sehingga turun, kemudian valuasinya nggak pernah ngelewatin setengah. Ya, kemudian dan ini sejak 2016 juga nggak pernah bagi DVD, nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Jadi ini yang menyebabkan valuasinya nggak naik-naik. Kemudian PR ratio-nya juga ini masih lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, ini pernah rugi ya 2 kali. Kalau kita cek dari ROE-nya ini kecil sebenarnya, 4,29% ROE-nya. Namun karena kita bayarnya cuma di 0,27 PBV, maka earning yield-nya kita jadi 16,01%. Jadi ini terbilang murah teman-teman ya, karena di atas 15% memberikan earning yield kepada pemegang sahamnya. Oke, ini adalah dividennya tadi sudah saya infokan bahwa sejak 2015, sejak 2016 itu nggak pernah bagi dividen teman-teman ya. Sebelumnya rutini, 11, 12, 13, 14, 15 bagi dividen. 2016 itu nggak bagi dividen, bahkan dia melakukan right issue. Ini right issue-nya sampai 3 kali ya, 2016 right issue, 2019 right issue, 2021 right issue. Jadi meminta modal terus, padahal ini perusahaannya bukan perusahaan yang merugi teman-teman ya. Ini perusahaan yang profit, namun meminta modal terus beberapa kali. Ya, berhenti membagikan dividen dan mulai meminta modal lagi. Ya, sehingga nggak heran kalau harganya tadi turun teman-teman ya. Ini dividen terakhir 2015 ya, kalau kita lihat di sini. Ini IPS-nya 8 ya, sudah di closing tutup tahun 2022. Dan ini nggak pernah bagi dividen. Ya, sejak 2016. Oke, secara seasonality kalau kita lihat ya, bulan April ini memang potensi untuk naiknya kecil sekali ya. Di bawah 10 persen. Ya, dan ini juga sudah negatif teman-teman ya. Nanti ada peluangnya naik di bulan Mei, Juni, dan Juli ya teman-teman ya. Setelah itu sampai akhir tahun ini juga potensinya turun ya. Jadi ada kemungkinan Mei, Juni, Juli naik teman-teman ya. Namun ini kalau kita lihat, kenaikannya ini pernah kegocap ya. Ini pernah digocap ya, teman-teman ya. Pernah digocap. Nah, nanti kita akan coba lihat ya apakah akan kegocap lagi atau nggak. Ya, ini naiknya paling tinggi 10 persen di bulan Mei, teman-teman ya. Juni ini yang justru pernah 49 persen. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa bandarmologinya ya. Secara kepemilikan ini kalau dilihat di sini ya, masyarakatnya itu 65,3 persen. Pasti orang lihatnya, wah 65,3 persen. Namun sebenarnya ini nggak seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ini ada HT Investment Development ya, LTD. Ini punya Pak Hari Tanu yang jelas, sudah kelihatan ya. HT ini ya. Ini juga Pak Hari Tanu juga punya secara pribadi ya. Secara atas namanya dia sendiri. Ya, kemudian ada DPS, kemudian ada Bakti Panjiwira. Ini juga pengendali ya. Oke, ini Direksi dan Komisaris ya. Ada Pak Hari, ini satu keluarga pastinya ya. Ini juga satu keluarga ya. Namanya kelihatan ya. Ada marganya Tanu Sucibjo. Oke, jumlah pemegang sahamnya, kalau kita lihat ini menurun setara terus-menerus berkelanjutan sejak bulan November 2022. Ya, dari 51.000 sekarang tinggal 47.800. Kalau kita lihat di sini partisipasi asingnya sekitar 16-14 persen. Jadi ini cukup rendah, jadi bisa diabeikan saat sih ya. Meskipun dari data ini kita bisa lihat kalau investor asing sedang terus-menerus melakukan pembuangan barang di sini, teman-teman ya. Setiap bulannya. Oke, ini kita akan lihat secara detail di sini. Ya, kita lihat secara detail di sini secara perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita cek kepemilikannya, ini sebenarnya investor asing paling banyak, teman-teman ya. Kalau tadi kan kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, paling banyak kan masyarakat ya. Nah, ini semua sahamnya tertulis ya di sini, 86 miliar. Ya, ini semuanya terregister di sini. Ya, kalau kita lihat di sini masyarakat itu 65,3 persen. Namun kalau kita lihat lebih detail, ya. Ternyata itu ada investor asing yang cukup besar di sini, porsinya, teman-teman ya. Cukup besar. Jadi yang kepemilikan di masyarakat itu ada investor asing 67,01 persen. Lokalnya cuma 32,99 persen. Nah, paling besar ini dimiliki oleh foreign CP. Ya, ini sudah pasti karena ada ini, teman-teman ya. Ada HT Investment Development. Kemudian DBS juga ya. Tapi ini cuma kalau kita tambahkan cuma 24, ya. Sedangkan di sini ini 47, ya. Jadi ada perusahaan lain yang berbeda dari masyarakat yang masuk ke sini mungkin ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek ya. Untuk lokal idenya sendiri itu naik dari 20,01 persen jadi 1,73 persen. Dan kalau kita lihat di sini ada corporate yang mengakumulasi, teman-teman ya. Di sini ya. Membeli secara terus-menerus setiap bulannya. Terus-menerus setiap bulannya ada corporate asing. Namun di sini ada yang jual juga, foreign address di sini jual. Jadi, tadi kan datanya ini dari Oktober ya, teman-teman ya. Dari Oktober buang terus, asing buang terus. Tapi di sini kok terlihat asingnya beli dalam setahun ya. Jadi ini di sini, teman-teman ya, beli. Kemudian ini terakhir-terakhir memang buang kelihatannya. Yang buang ini adalah foreign address. Ya, namun ini membeli. Ini juga membuang, 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 membuang ya. Banyak yang buang barang, teman-teman ya. Sekuritas juga buang barang. Kemudian address juga ini buang barang. Ya, untuk lokalnya ini ada yang buang barang, yaitu reksadana. Namun ini buangnya nggak berkelanjutan ya. Ini tetap turun sih, namun kecil-kecil. Mungkin mau menghabiskan barangnya. Dari kepemilikannya 2,5 miliar. Sekarang tinggal 200 juta. Mungkin akan dihabiskan. Kalau kita lihat data ini ya, sebenarnya boleh disimpulkan ada satu yang mengakumulasi, teman-teman ya. Jadi ini sifatnya akumulasi meskipun dibarengi sama kepemilikan investor retail lokal yang naik juga. Meskipun tadi secara jumlahnya turun ya. Jadi secara jumlahnya turun. Berarti yang membeli adalah, yang menambah kepemilikan adalah orang yang sebelumnya memang sudah pegang saham ini ya. Jadi dia menambah porsi mungkin averaging down gitu ya. Karena ini harganya kan lagi turun. Mestinya averaging down, nggak mungkin averaging up ya. Jadi ada yang averaging down, namun banyak yang lepas juga. Kepemilikannya bertambah, namun jumlah orangnya berkurang. Kemudiannya ada satu orang yang dominan untuk sedang membeli. Jadi ini saya simpulkan dari sini ya. Ini sedang akumulasi, teman-teman ya. Meskipun kepemilikan retailnya juga ikut naik. Nah bagaimana untuk bulan April ini? Kalau bulan April ini kita lihat di broker summary juga terlihat sedang akumulasi. Meskipun nggak terlalu mencolok ya akumulasinya ya. Biasanya kan kalau harga menuju downtrend, menuju 50 ini biasanya distribusi. Namun ini kebalikannya, ini sedang akumulasi, teman-teman ya. Normal accumulation. Kita lihat di sini dominan yang beli daripada yang jual. Tapi harganya malah turun ya. Jadi ini sebenarnya sedikit aneh ya. Biasanya kalau yang dominan beli, itu biasanya harganya naik ya. Namun ini harganya turun. Oke, jadi ini sedang akumulasi, teman-teman ya. Bulan April dari tanggal 1 sampai 14. Kalau secara teknikal kita lihat ini sedang downtrend ya, teman-teman ya. Sebenarnya downtrendnya nggak yang tajam banget ya. Ini downtrendnya tuh kayak sideways. Namun perlahan tapi pasti ini menuju ke bawah terus ya. Dia breakdown terus supportnya. Dan ini tinggal 3 tik lagi menuju ke 50. Ya ini sehari 3 M per hari. Tinggal 3 tik lagi ke 50. Apakah akan menjadi ke 50 lagi? Ya kemungkinannya mungkin akan menyentuh 50. Namun kalau tadi kita lihat ya, dari beberapa analisa sebelumnya. Kemungkinan sih tidak akan bertahan lama di 50 ya. Pastinya akan naik lagi. Apalagi tadi sudah sedang akumulasi ya. Tentu saja akan sulit untuk mengakumulasi di harga 50. Ya, karena kan pasti kecil ya. Orang menganggapnya wah ini bakal ditur. Nggak akan aktif teman-teman ya. Untuk bertransaksi. Oke, jadi kemungkinannya dia akan turun. Kemungkinan akan turun ya. Di bulan April ini. Ya, dan nanti bulan Mei. Jadi secara seasonality kan potensi naiknya cukup tinggi ya. Mei, Juni, dan Juli. Jadi kemungkinan bisa naik lagi di bulan Mei. Mungkin bisa ke 56. Ya, ini kira-kira prediksi dari saya. Coret-coretannya ya teman-teman ya. Oke, apalagi kalau ini bagi dividen ya. Tiba-tiba bagi dividen mungkin bisa loncat multi-bagger teman-teman ya. Namun nggak ngerti ya. Karena sudah lama sekali nggak bagi dividen. Justru malah right issue terus 3 kali. Oke, sekarang kita akan masuk ke resumnya. Dari fundamental lagi kinerja jangka panjangnya naik. Kinerja jangka pendeknya naik. Valuasi terbilang murah. Ini tidak lagi bagi dividen sejak 2016. Seasonality potensi naik ada di Mei, Juni, dan Juli. Kemudian bandar Mologi sedang akumulasi. Setahun terakhir dan bulan April ini sampai tanggal video ini dibuat juga sedang akumulasi. Setahun technical downtrendnya menuju 50 teman-teman ya. Dan perakhir sekali disclaimer. Jadi analisa yang saya sharing di Youtube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BHIT ya. Teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham BHIT. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Analisa saham BHIT semoga bisa bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.